Pemirsa bertempat di Pendopo, Geraha Majatama, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menggelar peringatan malam Nusulul Quran dengan menggelar acara doa dan buka puasa ulama dan umaro se-Kabupaten Mojokerto. Acara doa dan buka bersama ini juga diikuti Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Al-Bara, Forkopimda, serta Organisasi Pimpinan Daerah, Ketua DPRD Mojokerto, serta Pengurus PCNU Kabupaten Mojokerto. Bupati Mojokerto Ikvina Fatmawati mengungkapkan rasa syukurnya karena kegiatan peringatan Nusulul Quran dan buka puasa bersama, para ulama dan umara ini dapat terlaksana meskipun dengan pembatasan-pembatasan karena masih pandemi COVID-19. Dirinya berharap kegiatan ini dapat meningkatkan sinergitas kerjasama antara ulama dan umaro di Kebupaten Mojokerto, sekaligus bisa menguatkan keimanan dengan mengisi bulan Ramadan dengan amal kebaikan. Salah satu bentuk kerjasama itu antara lain peran ulama dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan, utamanya 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Karena Bupati Perempuan Pertama di Mojokerto ini sangat menyadari pengaruh yang luar biasa dari para ulama, dengan ikut melibatkan mereka dalam mensosialisasikan 3M, akan menekan dan memutus rantai penularan COVID-19 di Kebupaten Mojokerto, termasuk juga mendukung kebijakan untuk tidak mudik Lebaran Idul Fitri, 1442 Hidriyah pada tahun ini. Terlebih lagi, belum semua warga di Mojokerto mendapatkan vaksinasi. Meminta kepada para ulama untuk bisa menyampaikan kepada seluruh umatnya untuk tetap waspada dalam memendalikan penularan COVID-19 di Kebupaten Mojokerto, terutama dengan protokol tidak ini. Karena biasanya kalau nanti yang menyampaikan kepada para ulama, masyarakat, umat ini akan lebih menutup rasanya. Sementara itu dalam tausiahnya menyambut malam Nuzulul Quran, Ketua PCNU Kabupaten Mojokerto, Kiai Haji Abdul Azim Alawi mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW dan umatnya untuk dipelajari, salah satunya mengajarkan kasih sayang. Selain itu, di dalam kitab Ikhya, Ulumuddin disebutkan bahwa ulama yang termasuk kategori penerus para nabi adalah ulama yang menyebarkan kasih sayang, bukan ulama yang suka mencacimaki. Terima kasih telah menonton!